Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat silaturahmi dalam keadaan sehat Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Anak-anak SD Islam bakti asih yang ibu banggakan Perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Di bulan Ramadan yang suci dan penuh rahmat ini Marilah perbanyak istighfar Allah berfirman dalam surah Hud ayat 3 Artinya, dan beristighfarlah kepada rob kalian Kemudian bertaubatlah kepadanya Niscahya, Allah akan memberikan kenikmatan yang baik Dan hidup yang nyaman untuk kalian Betapa banyak orang yang sudah semangat ibadah Ternyata kehidupannya masih diliputi dengan berbagai kesulitan Yang tiada, yang tiada habisnya Maka perbanyaklah istighfar Allah menganugerahkan kehidupan, kenikmatan yang nyaman untuk hambanya Dan alangkah indahnya jika itu terjadi di bulan suci Ramadan Bukankah di bulan suci Ramadan kita ingin berada di puncak keimanan Kesehatan dan kekuatan kita Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT Allah berfirman dalam surat Hud ayat 52 Artinya, wahai kaumku, mohonlah ampun kepadanya Mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya Niscahya, dia menurunkan hujan yang sangat beras Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa Anak-anak yang ibu cintai, mari perbanyak istighfar Astagfirullahaladhim Astagfirullahaladhim Sekian, mohon maaf bila ada kekeliruan atas pengucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa